Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yujem dari Divisi Marketing Kali ini saya akan membahas terkait dengan tema Cara membentuk citra diri positif Yaitu ada empat ya guys ya Yang pertama Buatlah daftar kualitas positif Anda Buatlah daftar kualitas positif Anda Yang kedua Minta orang lain untuk menggambarkan kualitas positif Anda Yang ketiga Tetapkan tujuan dan sasaran pribadi Yang masuk akal dan terukur Yang keempat Hadapilah distorsi pemikiran Kita akan bahas satu-satu ya guys ya Terkait cara membentuk citra diri positif Poin pertama yaitu buatlah daftar kualitas positif Anda Maksudnya gimana guys Maksudnya itu Anda rasa percaya diri Anda atau kelebihan Anda itu apa Misalkan kita ini selalu berbuat baik atau sering melakukan atau sering membantu orang lain guys Nah Itu jadikanlah diri Anda itu Hal yang positif Itu memang benar-benar hal yang positif ya guys ya Yang kedua Anda ini Mempunyai kelebihan apa gitu Kelebihan apa dalam bidang di pekerjaan Anda itu Misalkan Anda itu sudah bisa Apa ya Membantu rekan kerja Anda dalam hal pemberkasan Misalkan Anda itu sudah bisa Melakukan hal-hal yang terkait Terkait pemberkasan Misalkan itu Anda Dalam proses Ini guys Maksudnya Anda itu Bekerja di bidang properti Di perumahan Anda mempunyai Anda sendiri mempunyai kelebihan Anda bisa pemberkasan Dan ada sekitar Dari rekan Anda itu Tidak bisa melakukan pemberkasan Anda membantu Karena Anda ini Merasa Punya kelebihan Nah Daftar itu Bisa menjadikan Anda Lebih Percaya diri Karena Anda dianggap Sama rekan kerja Anda itu Anda mempunyai kelebihan Terkait bisa melakukan pemberkasan Dan bisa membantu Rekan-rekan Atau teman-teman Anda Di tempat kerja Anda Yang kedua Poin yang kedua itu Minta Orang lain Atau teman-teman Anda Teman sekitar Anda Untuk menggambarkan Kualitas positif Anda Maksudnya gimana guys Maksudnya itu Kita minta Atau kita tulis Pada secara kertas Minta Teman-teman Anda itu Menilai tentang Hal positif Yang Anda punya Misalkan Anda itu Gemar membantu Gemar menolong Anda itu Suka banget Ibaratnya Menyemangati Ngasih semangat Orang lain Gitu Tulis ada Ditulis aja Sama secara kertas Tentang Poin-poin Positif Anda guys Ya Jadi Itu bisa Menindaklanjutin Pada poin ketiga Nanti Poin ketiga Disini kan Ada Namanya Tetapkan Tujuan Dan Sasaran Pribadi Yang masuk Akal Dan Terukur Gitu Jadi Ini saling Berkaitan Dengan Poin satu Sama poin dua Tadi guys Makanya Empat Poin ini Harus Terangkai Harus Jalan Semuanya Agar Membentuk Citra diri Positif Anda Itu benar-benar Terjadi Gitu Sesuai Gitu Maksud Dari Poin tiga Ini Tetapkan Tujuan Dan Sasaran Pribadi Yang masuk Akal Dan Rukur Itu Maksud Seperti Apa Jadi Tujuan Anda Kan Ibaratnya Kita Dalam Suatu Pekerjaan Contohnya Dalam Suatu Pekerjaan Kita Punya Tujuan Punya Sasaran Yang Masuk Akal Dalam Artian Kita Punya Impian Apa Nih Guys Tahun Kedepan Itu Bulan Depan Itu Kita Punya Impian Apa Jadi Itu Memang Benar-benar Masuk Akal Misalkan Tahun Depan Itu Kita Pengen Punya Rumah Pengen Punya Rumah Sendiri Pengen Punya Mobil Sendiri Kita Harus Benar-benar Terapkan Nanti Di Poin Keempat Ini Menilai Lanjutin Dari Poin Ketiga Ini Nah Poin Ketiga Ini Kan Kita Harus Tetapkan Tujuan Dulu Yang Masuk Akalnya Itu Apa Tadi Misalkan Kita Punya Mobil Punya Rumah Di Tahun Depan Jadi Kita Fokusin Dulu Fokusin Dulu Dengan Pekerjaan Kita Misalkan Kita Itu Tadi Seorang Marketing Di Perumahan Dari 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 Mana Agar Kita Bisa Mencapai Tujuan Kita Tadi Misalkan Kita Tahun Depan Pengen Rumah Atau Mobil Kita Harus Jualan Yang Banyak Dan Kita Juga Harus Memanage Terkait Waktu Kita Untuk Bisa Mendapatkan Closing Sampai Memanage Waktu Kita Agar Bisa Terjadi Proses Yang Lancar Dalam Arti Sampai SP3K Dan Sampai Akad Reddit Itu Jalannya Duit Guys Agar Kita Bisa Menabung Dan Membeli Apa Yang Kita Inginkan Tadi Poin Yang Keempat Itu Kaitannya Dengan Atau Menindak Lanjutin Dari Poin Satu Dua Dan Tiga Yaitu Hadapilah Distorsi Pemikiran Dalam Arti Distorsi Pemikiran Ini Yalah Pemikiran Yang Keliru Atau Mencet Kita Harus Jangan Sampai Keliru Jangan Sampai Berpikir Negatif Mencet Kita Harus Mencet Kita Berpikir Positif Mencet Kita Harus Bisa Tujuan Kita Itu Bekerjaan Itu Marketing Atau Salas Jadi Mencet Kita Harus Bisa Dan Harus Harus Bisa Itu Aja Guys Jadi Ingat Poin Satu Dua Tiga Dan Empat Itu Harus Relevan Harus Berkaitan Dan Harus Bisa Dilakukan Agar Cara Membantu Citra Diri Positif Itu Kita Terjadi Guys Itu Aja Itu Itu Yang Saya Bisa Bahas Untuk Pertemuan Ini Semoga Bermanfaat Buat Yang Menonton Video Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh